Oke teman-teman ini adalah rekan saya yang merupakan pemilik lahan dari tempat ini ya Jadi ini tumbuhnya apa bunga bangkai tadi itu bukan karena disetting ya teman-teman Tapi karena memang dia bertumbuh di mana kondisi alam yang sesuai dia tempat dia tumbuh itu ya Sekilas kita akan tanya-tanya kepada pemilik lahan bagaimana ini ceritanya kenapa bunga ini tumbuh disini Dan kapan dia mulai tahu bunga ini mulai tumbuh disini oke kita akan tanya-tanya Jadi bang semenjak kapan abang tahu bunga ini tumbuh di tempat ini? Ini lebih kurang 3 hari yang lalu Pas pergi biasa saya ke ladang untuk membersihkan lahan kebun orang tua saya ini Begitu saya membersihkan sekitar saya melihat bunga bangkai yang begini Sebenarnya di lokasi ini beberapa tahun yang lagi bahkan setiap bulan ada aja tumbuh bunga bangkai disini Mungkin ini daerah tempat yang cocok untuk bunga bangkai Oke oke Jadi udah banyak lah datang terus kesini nih bang? Seperti biasa juga ini kan jalan kemandian umum Jadi banyak juga usaha-usaha yang menikmati air terjun terus-terus Secara tidak langsung melihat dan mengabadikan bunga bangkai ini Ada bang punggung biaya kah untuk melihat bunga ini bang? Ya kita tidak punggung biaya karena ini memang tumbuh alami di ladang orang tua saya ini Kalau boleh tahu bang ini berapa meter ini tercium baunya ini biasa ini bang? Oh ini seperti kami yang udah pekerjaan beladang ini Bunga bangkai ini udah hal yang biasa Jadi lebih kurang ini Kalau dia sudah mekar ini kan masih Belum sempurna mekarnya Kalau udah mekar ini lebih kurang Nyampai 500 meter Oh 500 meter ya Bau bangkai itu seperti bau bangkai yang ditimbulkan oleh hewan-hewan atau binatang-binatang yang lainnya Iya bau busuk lah gitu ya Iya 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 Ini kira-kira berapa hari lagi baru mekar sempurna ini bang? Ini mungkin 2-5 hari lagi udah sempurna mekar Dan dia kalau udah mekar posisi mekar yang sempurna itu bisa lebih kurang 10 hari baru layu kembali Seperti di bawah ini Ini contohnya bunga bangkai yang udah layu Ini udah layu ya Dan ini Inilah pohon bunga bangkai yang baru tumbuh Iya 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 Oke bang terima kasih atas waktunya Ya mudah-mudahan ini video bermanfaat Baik itu tadi sekilas wawancara kita dengan pemilik ladang disini Poin penting yang perlu saya kasih tau sama teman-teman Ini adalah salah satu kanegar agama hayati yang dimiliki Indonesia Yang patut kita jaga dan kita promosikan ya Jadi bau busuk yang dikeluarkan bunga bangkai ini Bukanlah bau busuk yang cukup mengganggu kita atau tidak layak kita lestarikan begitu Karena ini adalah salah satu bunga yang termasuk ke dalam jenis bunga yang terbesar di dunia Oke mari kita sama-sama jaga kelestarian alam dan sumber dahayati kita Terima kasih Sampai jumpa